Nama ibu Eni dan Tiko tengah viral karena tinggal di sebuah rumah mewah terbang kalai selama puluhan tahun. Konon ibu Eni depresi karena ditinggal suami belasan tahun yang lalu dan kesehatan mentalnya terganggu. Sementara Tiko sang putra dengan setia merawat sang ibu di rumah mewahnya yang tanpa listrik. Kini kisah keluarga ini kini menjadi viral dan banyak membuat netizen penasaran dengan sosok ibu Eni dan Tiko. Ibu Eni sendiri diketahui dulu memiliki pekerjaan mentereng saat masih bersama dengan ayah Tiko. Keluarga mereka dianggap sebagai keluarga kaya raya dan Tiko juga memiliki mobil pribadi. Apa pekerjaan ibu Eni saat muda dulu? Tiko sang putra mengungkapkan pekerjaan sang ibu-ibu Eni dulu. Sebelum depresi karena ditinggal suami ibu Eni ternyata bekerja sebagai pegawai kantoran. Penampilannya saat muda dulu tampak cantik dan langsing. Ibu Eni merupakan satu rekan kerja ayahnya sendiri di sebuah departemen keuangan. Karena pertemuan tersebut di kantor membuat mereka cinta lokasi hingga menikah sebelum akhirnya berpisah. Tak banyak yang tahu bahwa sosok ibu Eni wanita depresi yang viral ternyata pernah bekerja kantoran di masa mudanya. Ayah dan ibunya sama-sama pegawai kantoran Tiko mengaku hidupnya dulu berkecukupan. Dulu hidup enak, walaupun samar-samar karena masih kecil tapi sebagian kecil ingat. Dulu papa mama sibuk kerja memang ujar Tiko. Nyokap sama bokap kerja apa tanya Irfan seperti yang dikutip dari Youtube Bang Breu TV. Rekanan departemen keuangan sebagai rekanan kata Tiko. Papa sebagai tanya apa lagi tanya Irfan hakim. Sama dengan ibu, satu kantor, satu divisi, satu rekan kata Tiko. Cinlok ya, bisa dikatakan begitu pungkas Irfan. Sayangnya kehidupan Tiko yang berkecukupan itu kini semua tinggal kenangan. Dulu tak cuma sekadar pegawai, ayah Tiko dulu juga rupanya punya sopir pribadi dari kantor. Kehidupan Tiko pun tersebut yang memicu anggapan dari tetangga bahwa Tiko mantan suami ibu Eni adalah pejabat. Papa memang ada sopir dari kantor juga kata Tiko. Sekarang Tiko bekerja serabutan untuk menghidupi dirinya sendiri dan ibu Eni. Meski dulu kaya raya, kini Tiko tak malu harus kerja jadi satpam hingga menjual gorengan demi menyambung hidup. Kisah hidup Tiko yang pantang menyerah ini pun membuat banyak orang terharu dan mendoakannya. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih telah menonton!